Halo Pemirsa, kali ini saya ada di sebelah timur Terowang Ju Saya update lagi perkembangan double track di sini Seperti sudah kita ketahui bahwa double track Bahwa terowangan hijau yang baru sudah aktif Tapi masih single track Kenapa masih single track? Karena di sini itu railnya belum tersambung yang depan sana Tuh, depan sana railnya belum tersambung Karena rail yang lama Jalur rail yang lama itu dengan jalur yang baru nanti itu beda ketinggian Beda ketinggian Ini kalau kita perhatikan tingginya berbeda dengan sebelahnya Kira-kira ya 1 meter lebih dikit 1 meter lebih dikit Sehingga jalur ini, jalur yang lama dilepas dulu itu sampai Sampai dekat PJL Jatiroto Ada sekitar 400 atau 500 meter Dilepas kemudian diuruk Ditinggikan, dipadatkan Setelah itu nanti mungkin baru Diberi balas dan bantalan Lalu diberi rail, kemudian disambungkan dengan rail yang Sisi selatan Mungkin ini bisa Memakan waktu 3 minggu sampai 1 bulan pemirsa Kalau yang di sebelah barat mungkin Karena ketinggiannya sudah sama Dan rail yang barunya itu sudah disamping persis Rail yang lama Kemungkinan nyambungnya sangat cepat Untuk sisi yang sebelah selatan Dan mungkin juga saat ini malah sudah disambung mungkin Karena sudah Tepat di sampingnya dan ketinggiannya sudah sama Tinggal ngeser dikit Sehingga nanti kalau jalur ini Selesai Pengurukan Kemudian pemasangan rail selesai Saya yakin double track Antara Gombong sampai dengan tambak yang lewat Terawan hijau Full double track Tapi cuma sayangnya Keretanya sedang jarang pemirsa Disinilah nanti calon jalur yang menyambung ke arah Terawan hijau Rail sebelah selatan Jadi railnya memang di upgrade Itu lagi pemadatan pemirsa Jadi ditinggikan Railnya mau di upgrade Sebelum nanti disambungkan ke jalur yang sebelah Selatan Jadi memang rail yang lama dengan calon rail yang baru Itu beda kepinggian Itu calon rail double tracknya Yang menyambung ke arah terawan hijau Rail sisi selatan Ini tadinya jalur yang mengarah ke terawan hijau lama Railnya sudah dilepas Bantalannya sudah Ditaruh di sebelah kirinya Tempat penimbunan material bekas Di lapangan jati rotok Ini yang saya lewati ini dulu Kemarin bekas jalur yang mengarah ke Terawan hijau lama Terawan hijau lama yang sudah dilepas Ini potongannya Terawangan itu mengarah ke terowangan lama Ini yang saya katakan beda ketinggian nih Ini jalur lama Nah jalur barunya itu Di atas itu tuh Ada ketinggian kira-kira 1 meter bedanya Ini view ke arah timur Di depan sana itu yang lagi Ditinggikan 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 lagi ke Desa Bumiagung Kecamatan Rowokle kalau yang di Timur Terowokan itu Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Banyak warga yang ngabuburit di puasa pertama ini pemirsa warga sekitar menunggu buka puasa sambil menikmati jalur baru jalur yang baru aktif memang asik sekali disini buat nongkrong pemirsa di Desa Jatiroto Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton